Hai pemanat lebar katu hai hai welcome back to my channel balik lagi bareng aku monsen Oke salam hangat buat semuanya apa kabar mudah-mudahan baik selalu ya buat yang baru gembun di channel aku baru nanti video aku jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan juga loncengnya untuk video kali ini aku mau berbagi tips and trik aku buat baby sunshine yang lagi GTM bener-bener baby sunshine lagi GTM guys gak mau sedikitpun makan mingkem aja dia tuh susah banget kalau suruh makan dan kebetulan baby sunshine itu lagi sakit lagi mencet-mencet Gatau ya katanya biasanya kalau lagi mencet-mencet itu biasanya mau pinter apa gitu kebetulan kan dia udah jalan kayaknya mau pinter ngomong deh tapi itu semua bikin emak pusing ya ampun baby sunshine GTM nah disini aku tuh nyobain beberapa tips yang aku juga cari-cari di Google gimana sih kalau nanganin anak yang lagi GTM Oh my God pusing banget udah lagi mencet-mencet dia GTM lagi gak mau makan sama sekali aduh so aku mau berbagi tips ini bener-bener manjur sih buat aku buat nanganin baby sunshine yang lagi GTM tipsnya apa aja ya jangan lupa tonton video ini sampai selesai itu jangan maksa kita itu jadi mama nggak boleh maksa ya guys emang sih kalau anak lagi nggak mau makan itu bergetan bawahnya Ayo dong makan aja dong aku pengennya maksa tapi ternyata kita itu nggak boleh maksa anak nanti katanya dia tuh bakal trauma sama bermakanan gitu guys jadi kita nggak boleh maksa kalau dia emang nggak mau makan udah stop nggak boleh dipaksa kedua bagi makanan jadi porsi kecil-kecil itu manjur sih menurut aku ya pertama aku bagi nih sedikit-sedikit aja nggak aku kasih banyak sedikit kok sopin tetep mama sopin lagi nggak mau Oke aku biarin dia pegang sendok sendiri ayo coba makan ternyata dia mau makan guys dia mau makan aku makanan bervariasi ini aku udah coba mulai dari bikin kentang tuh aku bulet-bulet kayak gitu kayak bola-bola biar dia itu gampang makannya terus aku aku bikin nasinya aku tepuk kayak gini aku bulet-bulet nah terus selain itu juga aku bikin kayak sayuran kayak gitu kayak bentuk-bentuk yang lucu dan ternyata dia memang makan tapi ujung-ujungnya dia lepeh lagi Oke itu enggak manjur menurut aku tur makanan Oke tadinya kan bebe shanshan itu udah makan nasi guys udah makan nasi karena umurnya udah satu tahun udah makan nasi gitu udah enak nih lagi enak-enak makanan ternyata mulai GTM Oke aku turunin lah teksurnya jadi makan bubur mungkin kalau bubur kan nggak usah dikunyah langsung telan gitu terus aku turunin Oke dia ternyata mau makan bubur berhasil sama bubur itu nggak banyak tapi lumayan ada yang masuk ke perutnya bereksplorasi sama makanannya mau di bejek-bejek mau dia lempar-lempar biarin aja guys yang penting ada makanan yang masuk dan itu manjeru juga buat di shanshan aku biar aja kasih Ayo makan pegang sendoknya dia pegang sendoknya dia makan tapi sambil dimainin guys ternyata aduh berantakan berantakan kalau dia makan tuh berantakan Oke nggak papa yang penting dia makan ternyata dia itu pegang sayurnya pegang sendoknya sampai piringnya dia makan dia grup langsung dari piringnya Oke aku biarin aja berantakan nggak papa yang penting makan yang aku terapin ke baby shanshan nah tapi di sini ada poin penting sih yang aku ambil dari GTM nya baby shanshan kemarin itu ternyata dia udah nggak mau disuapin ganti suapin itu buat dia kayaknya aku nggak mau disuapin aku udah gede gitu mungkin ya so di sini karena kebetulan kan masih bayi itu piring-piringnya cuman kayak berapa warna merah doang gitu bentuk-bentuk yang kecil-kecil kayak gitu-gitu nggak menarik menurut aku buat dia ya so aku inisiatif kayak beli piring-piring sama gelas yang unik-unik gitu kayak yang bentuk hewan yang bentuk bentuk apa bintang kayak gitu-gitu guys di osop aku nyari osopnya ini ternyata ada guys yang bentuk begitu kayak gitu makanya aku order lah dan aku mau coba kira-kira ini juga efektif nggak sih buat ngatasin GTM nya baby shanshan aku dateng aku mau buka ini sesuai nggak sih sama ekspresisi aku sesuai guys datang malem-malem guys mungkin kebetulan kalau dia hujan jadi diantri malem-malem bener-bener guys so ayo kita buka paketannya sesuai nggak sih ya sama gambarnya ini dari baby step guys aku ordernya jadi tuh di baby step tuh kayaknya kalau nggak salah ada tiga bentuk ada bentuk monkey bentuk gajah sama burung aku ordernya yang bentuk gajah sama monkey coba nggak selesai gak sih ya sama gambarnya aku buka dulu ya guys oh pakai double warp juga lumayan coba dari packingan ini rekomen bagus rapi rapi packingan guys tapi pengennya pakai bubble warp ini dari baby step tuh aku order yang gajah sama ini wangi ini dia guys lucu banget lucu banget lucu banget ini lucu banget ya ampun yang mangi ini dari baby step guys aku ordernya tempat makanya bisa selesai yang mangi kita buka kita buka mana liat ibu liat apa itu oke kita coba buat bebisansan makan guys liat kira-kira dia makannya habis apa enggak ya ooo 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 memang Bye. 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 minta kita pakai tangan itu sih hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati